Intro Sobatil Akses, ketika sebuah perusahaan menjalankan usahanya dan dalam menjalankan usahanya itu mempekerjakan karyawan maka perusahaan tersebut mempunyai hubungan kerja dengan karyawannya nah hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan ini pada umumnya berisi hak dan kewajiban yang harus sama-sama dilaksanakan oleh perusahaan dan karyawan dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut maka biasanya perusahaan banyak sekali membuat dokumen-dokumen ketenaga kerjaan yang sifatnya internal perusahaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut misalnya membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, surat perjalanan dinas, SK pengangkatan karyawan sampai dokumen tanda terima pembayaran gaji atau slip gaji nah banyaknya dokumen-dokumen yang harus diproduksi oleh perusahaan ini karena memang undang-undang ketenaga kerjaan sendiri undang-undang nomor 13 tahun 2003 sebagai payung hukum ketentuan-ketentuan mengenai ketenaga kerjaan ini mempunyai banyak sekali peraturan pelaksananya mulai dari peraturan pelaksana tentang waktu kerja, tentang upah lebur, tentang perjanjian kerja, tentang peraturan perusahaan dan banyak lagi ketentuan lainnya yang membuat segi ketenaga kerjaan di sebuah perusahaan itu kelihatannya agak kompleks ya oleh sebab itu makanya di banyak perusahaan biasanya ada satu departemen tersendiri yang mengurusi hubungan ketenaga kerjaan ini yaitu departemen SDM atau departemen HRD departemen tersebut yang biasanya banyak memproduksi dokumen legal ketenaga kerjaan untuk internal perusahaan tadi ya nah apa saja dokumen-dokumen legal ketenaga kerjaan tersebut yang sifatnya internal kita akan membahasnya di video ini kita akan membahas 5 dokumen legal ketenaga kerjaan utama yang perlu dibuat oleh perusahaan pertama adalah perjanjian kerja jadi sebuah hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan itu lahir atau muncul karena adanya perjanjian kerja tanpa adanya perjanjian kerja maka tidak akan ada sebuah hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan nah perjanjian kerja ini sendiri secara umum itu ada dua jenis ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang jangka waktunya ditentukan misalnya jangka waktunya 1 tahun atau 2 tahun yang biasanya karyawannya disebut sebagai karyawan kontrak lalu yang kedua ada perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWT yang jangka waktunya tidak ditentukan jadi dianggap berlaku untuk selamanya hubungan kerja itu akan berlangsung selamanya sampai adanya PHK atau pengunduran diri karyawan nah karyawan yang bekerja berdasarkan PKWT ini biasanya disebut sebagai karyawan tetap secara dokumen ketenaga kerja sendiri sebuah PKWT untuk karyawan kontrak itu wajib dibuat secara tertulis sementara PKWTT untuk karyawan tetap ini bisa dibuat secara tertulis tapi bisa juga dibuat secara lisan nah konsekuensinya ketika sebuah PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu untuk karyawan kontrak tidak dibuat secara tertulis tapi dibuat secara lisan maka secara hukum otomatis karyawannya tidak menjadi karyawan kontrak tapi akan menjadi karyawan tetap perusahaan yang dasarnya adalah PKWTT contohnya misalnya ketika sebuah perusahaan merekrut seorang karyawan yang dijanjikan untuk menjadi karyawan kontrak katakanlah dikontrak untuk selama jangka waktu 2 tahun akan tetapi karyawan tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerjanya secara tertulis atau tidak ada PKWT yang dibuat secara tertulis maka secara hukum karyawan tersebut tidak menjadi karyawan kontrak tapi dia akan menjadi karyawan tetap yang dasarnya adalah PKWTT ini konsekuensi hukumnya ya berikutnya adalah surat pengangkatan karyawan atau sering juga disebut SK pengangkatan karyawan apa itu SK pengangkatan karyawan dan apa fungsinya tadi kita sudah membahas ya mengenai perjanjian kerja bahwa sebuah PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk karyawan tetap itu bisa dibuat secara lisan maupun secara tertulis nah kalau sebuah PKWTT itu dibuat secara lisan maka perusahaan wajib untuk membuat surat pengangkatan karyawan jadi surat pengangkatan karyawan ini wajib dibuat ketika perjanjian kerja diantara perusahaan dan karyawan itu dibuat secara lisan kalau misalnya perusahaan dan karyawan ini sudah menandatangani PKWTT dalam bentuk yang tertulis maka surat pengangkatan karyawan ini atau SK pengangkatan karyawan ini tidak diperlukan lagi jadi secara praktis bisa dibilang SK pengangkatan karyawan ini merupakan pengganti dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang harusnya dibuat oleh perusahaan dan karyawan tadi tapi karena PKWTTnya dibuat secara lisan maka undang-undang mewajibkan dibuatnya SK pengangkatan karyawan nah SK pengangkatan karyawan ini biasanya berisi tentang identitas karyawan ruang lingkup pekerjaan kapan mulai bekerja dan besarnya upah so kalau perusahaan Anda tidak membuatkan PKWTTnya secara tertulis untuk karyawan artinya perjanjian kerja untuk karyawan tetapnya dibuat secara lisan maka dokumen legal ketenaga kerjaan yang perlu dibuat adalah surat pengangkatan karyawan ini next dokumen peraturan perusahaan jadi sebuah perusahaan yang sudah mempunyai karyawan minimal 10 orang itu wajib untuk membuat peraturan perusahaan kalau perusahaan itu sudah punya karyawan minimal 10 orang tapi tidak punya peraturan perusahaan maka undang-undang mengkategorikannya sebagai sebuah pelanggaran atau tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana pelanggaran ini bisa dikenakan hukuman pidana berupa denda yang besarnya minimal 5 juta rupiah dan maksimal 50 juta rupiah nah peraturan perusahaan sendiri adalah sebuah peraturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan yang berisi syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan nah sebuah peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan ini wajib disahkan oleh disnaker trans supaya dia berlaku efektif mengikat perusahaan dan karyawan kalau peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan ini tidak disahkan di disnaker trans maka peraturan perusahaan itu tidak mengikat perusahaan dan karyawan setelah perusahaan itu disahkan oleh disnaker trans Nanti peraturan perusahaan itu akan berlaku untuk selama jangka waktu 2 tahun dan kalau sudah habis jangka waktunya harus diperpanjang kembali. Ketika perusahaan membuat naskah peraturan perusahaan ini, maka perusahaan harus mendengarkan saran dan pertimbangan dari karyawan tentang isi dari peraturan perusahaan tersebut. Nah setelah karyawan memberikan saran dan pertimbangan terhadap isi peraturan perusahaan, maka biasanya karyawan menandatangani berita acara yang membuktikan bahwa karyawan sudah memberikan saran dan pertimbangannya. So kalau sebuah perusahaan sudah mempunyai karyawan minimal 10 orang, maka perusahaan wajib ya membuat dokumen legal peraturan perusahaan ini. Berikutnya adalah dokumen surat perintah lembur. Jadi kerja lembur ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja seharusnya ya. Misalnya karyawan harusnya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian perusahaan memintanya untuk bekerja lembur dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang belum selesai. Nah jangka waktu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam ini di mana karyawan melakukan pekerjaan dikategorikan sebagai jam kerja lembur. Dan karenanya karyawan berhak untuk mendapatkan upah lembur. Sesuai peraturan perundangan-undangan, perusahaan boleh saja mempekerjakan karyawannya pada jam kerja lembur ya. Tapi tentu saja ada syarat-syaratnya. Nah terkait dokumen ketenaga kerjaan ini syaratnya ada yang pertama harus ada perintah secara tertulis dari perusahaan kepada karyawannya untuk melakukan pekerjaan lembur. Dan yang kedua harus ada persetujuan tertulis juga dari karyawannya untuk melakukan kerja lembur. Bagaimana bentuk tertulis dari perintah perusahaan dan persetujuan karyawan ini? Ini tidak ada format bakunya tapi biasanya di dalam praktek perusahaan membuat surat perintah lembur. Nah surat perintah lembur ini biasanya formatnya format surat biasa. Ada juga yang berbentuk formulir atau template yang berisi perintah perusahaan kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan lembur pada waktu dan jam tertentu untuk pekerjaan tertentu. Dana surat perintah lembur ini ditandatangani oleh perusahaan dan karyawan. Tandatangan yang diberikan oleh perusahaan ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah memberikan perintah lembur kepada karyawannya. Sementara tanda tangan yang diberikan oleh karyawan di dalam surat perintah lembur tersebut merupakan bentuk persetujuan tertulis dari karyawan terhadap perintah lembur yang diberikan oleh perusahaannya. So kalau perusahaan meminta karyawannya untuk melakukan kerja lembur maka kedua hal ini harus diperhatikan ya. Perintah tertulis dari perusahaan dan persetujuan tertulis dari karyawannya dan kedua perintah dan persetujuan ini bisa dibuat dalam satu dokumen yaitu surat perintah lembur. Berikutnya adalah perjanjian ikatan dinas. Perjanjian ikatan dinas ini umumnya berisi perikatan di antara perusahaan dan karyawan di mana karyawan untuk selama jangka waktu tertentu dilarang untuk mengajukan pengunduran diri atau resign. Misalnya ikatan dinas selama dua tahun maka selama dua tahun itu pula karyawan dilarang untuk mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan. Nah perjanjian ikatan dinas ini biasanya dibuat sebagai bentuk ikatan perusahaan terhadap karyawannya di mana karena karyawannya misalnya telah diberikan training dengan biaya yang cukup mahal sehingga kontraprestasi dari training tersebut adalah karyawan tersebut dilarang untuk mengundurkan diri selama jangka waktu tertentu. Nah untuk mengikat karyawan ini maka dibuatlah perjanjian ikatan dinas. Biasanya perjanjian ikatan dinas juga disertai dengan klausul-klausul misalnya adanya denda atau penalti kalau misalnya karyawan tersebut mengundurkan diri. Atau beberapa perjanjian ikatan dinas juga biasanya memasukkan klausul penahanan ijazah sekolah karyawannya sebagai jaminan bahwa karyawan tersebut tidak akan mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan selama masa ikatan dinas tersebut. Nah perjanjian ikatan dinas ini diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan ikatan dinas diantara perusahaan dan karyawan. Sebab sesuai peraturan perundang-undangan sebuah pengunduran diri yang diajukan oleh karyawan itu tidak bisa dilakukan oleh karyawan sepanjang adanya ikatan dinas diantara perusahaan dan karyawan tersebut. Peraturan perundang-undangan sendiri sebenarnya tidak memerintahkan atau tidak mengatur mengenai perjanjian ikatan dinas ini. Tapi perjanjian ikatan dinas bisa dibuat oleh perusahaan untuk membuktikan adanya hubungan ikatan dinas diantara perusahaan dan karyawan sehingga ikatan dinas inilah nanti yang bisa menghalangi karyawan untuk mengajukan pengunduran diri dari perusahaannya. Oh ya, untuk mendapatkan dokumen-dokumen legal ketenaga kerjaan seperti tadi dan beberapa dokumen ketenaga kerjaan lainnya, Anda bisa mendownloadnya. Anda bisa mendownloadnya dalam format Microsoft Word Dokumen dengan mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini ya kalau memang Anda membutuhkannya. Demikian informasi dan penjelasan singkat mengenai dokumentasi legal ketenaga kerjaan ini kami sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan informasi yang cukup dan bermanfaat serta berguna bagi Anda dalam menjalankan hubungan ketenaga kerjaan di perusahaan Anda ya. Salam. 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 Terima kasih.